kan ini kan haji ini Mas Yogi ini dikeluarin nanti gambaran Mas Yogi ini per ekornya nih gambaran kan pasti punya gambaran kita target lah ini di harga berapa ini nanti haji kalau yang kira-kira enggak tumbuh normal paling kecil ya tiga juta setengah lah tiga juta setengah itu minimal minimal ya itu kalau lihat pokoknya lihat jogrok ya lihat gambinya kalau misalnya besar gemuk bisa lebih dari itu ya karena haji kemarin pernah dijual 4.300.000 iya wih super 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 ini kambing apa ini itu rambun rambun juga dong ya rambun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sore ini saya mau mereview kandang kambing ini kalau dengar informasinya teman-teman kambing kambing dengan metode pengemukan nanti kita coba tanya-tanya dengan pemilik kandang kambingnya teman-teman di jangan lupa yang baru menemukan channel saya jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya oke teman-teman kita sudah ada pemilik kandang kambingnya nanti kita coba tanya-tanya teman-teman ini badot kambing jawarandu dan kambing rambunan variasi nanti mantep mantep ini pemilik kandangnya teman-teman nanti kita coba tanya-tanya sama pemilik kandangnya Assalamualaikum Mas namanya sama Mas namanya Yogi namanya Mas Yogi Mas Yogi ini kan saya lihat banyak sekali nih kambingnya ini kambing jenis apa aja nih Mas Yogi jenis rambun jawarandu campur ya ya ada kambing PX juga kayaknya sebelah sana tadi Mas Yogi udah lama ini pernah kambing udah jalan hampir tiga tahun hampir tiga tahun ini Mas Yogi ini fokus perkembang biakan atau pengemukan Mas Yogi kalau ini pengemukan ini pengemukan ya jadi jantan semua ini sih kandangnya ya jantan semua luar biasa mantep 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 ini umur berapa tahun semua lagi Hai satu tahun setengah sampai dua tahun satu tahun sampai dua tahun setengah ya kalau yang ini umur berapa ini dua tahun lebih dua tahun lebih setengahan lah luar biasa kambing jenis pek ini ya bukan ini bukan pek ini bukan ya bukan seler seler mas Yogi ini hasil dari beli dari petani atau tanakan sendiri nih jantan-jantannya beli dari petani beli dari petani ini semuanya butuh berapa dananya Mas Yogi kalau ngumpulin sebanyak ini sekitar 10-15 juta lah luar biasa temen-temen harus merokok kantong sekitar 10-15 juta untuk ngisi kandang kambing ini ini semuanya berapa ekor Mas Yogi ada 11-11 ekor-11 ekor yang jantan ya yang jantan jadi ini memang enggak ada betinanya sekali ya ada betina cuma satu-satu ekor ekor ya terakhir ngeluarin kapan ini ngeluarin haji kemarin haji kemarin berapa ekor ngeluarin lima ekor lima ekor di harga berapa itu berpisaran variasi harganya ada yang 435 harganya empat juta tiga ratus lima puluh itu yang paling tinggi paling tinggi yang standar yang standar tiga ribu tiga juta tiga juta terus Mas Yogi ini kalau misalnya dikeluarin nih haji ini biasanya dibeli oleh petani atau belantik yang ambil biasanya petani kadang ada juga belantik gitu yang ambil variasi ya ya kebanyakan tuh petani langsung ya petani biasanya gitu temen-temen luar biasa perbandingannya ini Mas Yogi untuk penggemukan dan perkembang biakan mudah mana ini ngurusnya maksudnya kalau ngurusnya mudah pengemukan apa itu alasnya Mas Yogi kalau pengemukan kan kambing udah besar ya udah besar ya nggak rawan sakit rawan sakit rawan kuntet nggak rawan kuntet juga ya tinggal ngebesarin aja kita terus kalau dari segi penghasilan ini Mas Yogi ini lebih baik pengemukan penghasilan atau perkembang biakan sendiri kalau penghasilan ya mending pengemukan sih mending pengemukan apa itu alasannya Mas Yogi kira-kira alasannya kalau penggemukan udah pasti sama juga kalau kita ngejual langsung itu sekaligus bisa dirut gitu uangnya langsung bisa kelihatan ya jadi belum kita reka-reka ya kalau kembang biakan kadang besarnya enggak sama dia sama ada yang kuntet ya ada yang cacingan yang perempuan juga untuk teman-teman luar biasa kambing jenis jawarandu dan kambing Rambon ini memang pasarannya sangat merakyat ekonomis banyak yang cari kalau ukuran kandangnya berapa ini Mas Yogi panjangnya panjangnya 10 ini 10 meter 10 meter panjangnya lebarnya lebar sama pakannya ini hampir 3 meter hampir 3 meter keren 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 kalau untuk pakannya sendiri Mas Yogi ini apa ini ini apa ya kalau disini disebutnya Dada Bogor ini Dada Bogor ya atau Joko Lantung Joko Lantung atau gamal ya iya gamal jadi fokus makanannya hijauan iya hijauan jadi tiap saat tiap sore itu ngarit ya rambang sering ngarit berapa jam sih Mas Yogi biasanya cair rambang sebanyak ini kambingnya paling satu jam satu jam jadi nggak ngabis kan waktu ya satu jam cuma satu jam bisa ngurus kambing kurang lebih ini kalau 11 lebih ya soalnya sama yang sebelah sana itu ada kambing betinanya luar biasa ya teman-teman satu jam sampai kandang bersih-bersih dua jam dua jam ya jadi tiap sore kandangnya ini dibersihin ya wih kohenya teman-teman bersih nggak kotor wih mantep 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 kalau kambing-kambing yang ini Mas Yogi ini targetnya kapan ini dijual dikeluarin kalau target haji jadi haji depan lebaran haji war gitu ya nanti diisi lagi ya gitu temen-temen terus kalau ada petani nih misalnya nyari untuk buat akika ini dikeluarin gak ini kambing-kambing ini belum 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 dikeluarin jadi tetap nunggu target nunggu target haji ya karena biar kelihatan uangnya ya mantep 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 kendalanya apa sih Mas Yogi tanah kambing ini ada nggak menurut Mas Yogi kendalanya capek yang pasti capek terus kalau hujan ngaritnya tuh saya ada yang sakit pas sakit ya ada kendala itu ya saya nggak bisa pergian tapi kan itu kan cuma satu jam kita cari rumput habis itu bersih-bersih selesai ya selesai bisa kerja yang lain paginya berapa kali ini Mas Yogi biasanya ngasih makan kambing-kambing ini masih makan dua kali dua kali sore sama sore sama pagi jadi malam nggak dikasih ya malam nggak karena jauh dari rumah Oh dari rumah jauh ini kan jauh dari rumah kita lihat sini misalkan ya tidak kambingnya satu-satu ini kambing apa ini kayak kambing pek tapi tanduknya bur ini induknya pek gini ini induknya tanduknya pek pakek pakek nyebur pakek nyebur jadi kayak gini ya iya tanduknya temen-temen nggak mau ingin kalau tanduknya kalau yang ini kacang bukan kacang ini segitiga ini lucu ini langka ini jangan salah biasanya dagingnya lebih banyak ini karena kambing kacang Oh ini ada daun kacang pisang juga ya kasih makan kita kalian ini betina ini ini betina peranakan sendiri nih ya ini semuanya ini betina ya anaknya anaknya betina anaknya betina baru ternak dua tahun sudah mempunyai spekulasi fokus pengemukan kambing temen-temen keren ini modal sendiri apa dari orang tua Mas Yogi modal sendiri modal sendiri jadi tetap ada dukungan dari orang apa itu awalnya dari orangtua terus kita udah punya modal sendiri dimulai dari nol lagi sendiri gitu lagi kalau dukungan orangtua juga luar biasa ini lokasi disediain lokasi disediain terus kita ngisi kambingnya kita ya ya bikin kandang habis biaya berapa ini Mas Yogi biaya yang bikin kandang ini bikin kandang ini kalau sama kayunya sekitar 10 juta 10 juta sama kayunya ya itu sudah sama tukang sama tukang ya sama upah-upah tukang Mas Yogi ini sore ini udah ngarit atau belum ini udah ya baru pulang hari ini baru pulang hari udah kirain belum ngarit ini malah ganggu ini ini kambing apa ini mesokin jenisnya nih itu Rambon tuh Rambon ya mantep kan oke temen-temen dagingnya super kelas ekonomi sebanyaknya nyari kan ini kan haji ini Mas Yogi ini dikeluarin nanti gambaran Mas Yogi ini per ekornya nih gambaran kan pasti punya gambaran kita target lah ini di harga berapa nanti haji kalau yang kira-kira enggak tumbuh normal paling kecil ya tiga juta setengah lah tiga juta setengah itu minimal minimal ya jadi kalau lihat pokoknya lihat jogrok ya lihat jogroknya lihat kambingnya kalau misalnya besar gemuk bisa lebih dari itu ya karena haji kemarin pernah dijual 4 juta 300 ya wih super 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 ini kambing apa ini itu Rambon Rambon juga dong ya Rambon ini nggak panjang warna merah wih super cuma satu jam karit urus kambing kurang lebih 15 ekor wih keren 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 ini sekitanya penuh atau ada yang kosong ini Mas Yogi penuh nih penuh ya nggak ada yang kosong ya nggak ada makai genteng teman-teman super terakhir Mas Yogi apa ini motivasinya untuk teman-teman pernah kambing yang bisa diberikan oleh Mas Yogi apa nih ada nggak penyemangat atau apa yang bisa diberikan pengalaman selama dua tahun apa ini yang sudah didapat dari Mas Yogi matiin dulu kan apa ini Mas Yogi kira-kira motivasinya untuk peternak kambing pemula dan bagi teman-teman yang belum pernah pernah kambing yang sudah dirasakan Mas Yogi mungkin ada apa namanya pengalaman yang sudah bisa diberikan apa ini kira-kira motivasinya ya tetap semangat aja tetap semangat tetap semangat tetap semangat ya ya pasti karena kambing itu kadang-kadang lelah ya ya jadi semangat terus semangat untuk mas Yogi kalau bang pakan untuk tanaman simpenan udah punya belum Mas Yogi di kebon atau di samping-samping kandang udah-udah ada udah ada apa itu tanamannya Odot Odot sama Odot sama Jatikapur 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 atau gambelina ya ya gambelina gambelina itu kambing suka sekali ya suka itu Mas kita ya ya jadi memang harus harus punya stok pakan ya Iya selain kita sehari-hari nyari karena kita enggak sehat terus kan kalau sehariannya apa ini Mas Yogi sebagai apa ini bengkel Mas bengkel ya wih ngebengkel terus tenang kambing cocok temen-temen jadi nggak menghabiskan waktu tenang kambingnya Iya ini sudah dilalui selama dua tahun kalau pagi ini dikasih makan jam berapa Mas Yogi kambing pagi jam 8 jam 7 jam 8 jam 7 dikasih habis itu sore sore lagi ya Cuma dua kali temen-temen ngasih makan kambing oke Mas Yogi terima kasih atas waktunya ya semoga bermanfaat pengalaman dan ilmunya dan sukses selalu tenang kambingnya amin amin teman-teman mungkin itu video singkat saya hari ini sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam berikutnya